Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Nandita Eriska Intro Komisi 2 DPRRI meminta pemerintah Khususnya Direktora Jenderal Kependudukan dan Pencatalan Sipil Kementerian Dalam Negeri segera menyelesaikan permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap atau DPT dalam Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua Agar semua warga yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 2 DPR Ariefi Bowo menyayangkan pemerintah yang dinilai tidak fokus Terhadap permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT pada putaran pertama Dirinya berharap keberadaan tim kampanye dapat mengawal polemik DPT bermasalah Sehingga aduan yang datang perihal DPT bermasalah dapat ditanggapi Dan juga ditangani secara fokus oleh pemerintah Sehingga dapat menghasilkan DPT yang lebih akurat Terkait batas waktu yang sempit untuk memenahan DPT bermasalah Arief meminta pemerintah harus segera bergerak cepat Untuk menyelesaikan permasalahan ini Agar Pilkada Putaran Kedua dapat berlangsung dengan damai sesuai dengan keinginan bersama Nah tetapi lain daripada itu partai-partai juga harus Tim kampanye maksud saya yang tetapi ini sebagian adalah partai-partai Harus juga memiliki konsentrasi juga untuk melakukan pengawalan Terhadap akurasi daftar pemilih Dan pada haria adalah mendorong semua pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya Sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan kita Bisa datang ke TPS dan memberikan suaranya Terkait masih banyaknya permasalahan DPT Anggota Komisi 2 DPR Agung Widiantoro meminta pemerintah Untuk dapat memperlakukan surat keterangan penduduk atau suket Bagi warga yang belum memiliki IKTP dengan proses dan tahapan yang jelas Agung meminta KPU dan Bawaslu dapat berkoordinasi untuk mensukseskan Pelaksanaan pemilu DKI Putaran Kedua ini Karena menurutnya pelaksanaan Pilkada Serentak ini menjadi cermin Bagi pelaksanaan pemilu serentak ia akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang Harusnya sudah tidak perlu lagi ada persoalan terkait dengan DPT Karena Pilkada DKI Putaran Kedua ini juga menjadi cerminan potret Untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Di 2018 maupun di 2019 Yang rencananya kita akan melaksanakan Pilkada Serentak 5 kotak Pilpres, pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kota Kemudian pemilihan DPD Yang ini harus kita cermati betulnya Sandika, Ardi, dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan Terkait pembobolan sejumlah situs online yang dilakukan hacker Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika Serta institusi kepolisian untuk bekerjasama dalam meningkatkan pengawasan Dan juga pencegahan terhadap para peretas situs Ditemui usai rapat dengan pendapat Komisi 1 DPR dengan Kepala Badan Intelijen Negara Atau BIN Budi Gunawan beserta jajarannya Anggota Komisi 1 DPR Arwani Tomavi mengatakan Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Sudah mengatur terkait tindakan dan upaya peretasan dalam dunia maya atau internet Ditambahkan Arwani Tomavi perlu kesigapan aparat penegak hukum dan kementerian terkait Dalam mengantisipasi dan pencegahan dari peretasan atau tindak kriminal lainnya di dunia teknologi Undang ITE kan juga sudah disana Sudah kita atur terkait dengan tindakan-tindakan yang melakukan upaya-upaya perusahaan Ataupun juga hal-hal yang terkait dengan peretasan Saya kira itu sudah diatur dan upaya aparat penegak hukum juga harus sudah melakukan tindakan secara lebih tegas Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPR Andres Hugo Pereira Andres menyatakan semua hal mengenai peretasan sudah diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dan juga Kemenkominfo beserta kepolisian harus bersinergi Dalam memantau serta mencegah aksi peretasan di dunia maya Yang dapat merugikan masyarakat dan negara Aturan maya, baik melalui Undang-Undang ITE Dan disini ada Kominfo Ya sebentar lagi kalau kita punya badan cyber nasional itu Yang bertugas untuk memperhatikan situs-situs yang mempunyai potensi Untuk mengganggu stabilitas dan situasi keamanan nasional Usai menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan Komisi 7 DPR RI menetapkan 9 orang anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Atau BPH Migas periode 2017-2022 Dengan terpilihnya jajaran pejabat BPH Migas yang baru DPR mendorong adanya pembenahan sistem di seluruh sektor hilir migas nasional Ditemu usai rangkaian proses fit and proper test calon anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Atau BPH Migas di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta Ketua Komisi 7 DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan Dirinya optimis akan adanya perbaikan di dalam sistem organisasi BPH Migas Karena dipimpin oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya Gus Irawan berharap di bawah kepemimpinan pejabat yang baru BPH Migas dapat melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi-fungsinya Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan migas nasional dengan lebih baik Terutama terhadap penyediaan dan pendistribusian BPM dan Gas Bumi Mudah-mudahan ya karena saya sih gak terlalu khawatir dari antara sembilan ini Yang terpilih ini adalah orang-orang yang capable Tidak kita ragukan Tentu kita berharap migas nanti BPH Migas maksud saya ke depan itu bisa melaksanakan tugasnya lebih baik, lebih maksimal Dan kita juga berharap sembilan orang ini bisa menjadi sebuah tim Yang memiliki teamwork yang terbaik untuk melaksanakan tugasnya dengan hasil yang terbaik Anggota Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragi Mendesak komitmen dari para anggota Komite BPH Migas yang baru Untuk berbenah dalam menentaskan seluruh persoalan yang ada di dalam struktur organisasi BPH Migas Eni meminta BPH Migas untuk mengamankan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia Lakukan pengaturan mengenai harga gas dan memperbaiki infrastruktur Migas Yang tumpang tindih untuk meningkatkan cadangan energi demi ketahanan energi nasional BPH Migas, masalah BBM satu harga, masalah harga gas, masalah infrastruktur yang tumpang tindih dan lain-lain Dan itu kita sampaikan, kalau dari semua bukan hanya satu Kalau mereka terpilih menjadi anggota BPH Migas tentunya mereka harus berkomitmen Dengan pesan-pesan yang kita sampaikan pada waktu pit on proper test Yaitu bagaimana BBM satu harga itu tercapai Harga gas bisa murah Terus infrastruktur yang tumpang tindih yang menyebabkan tidak efisien Ya harga gas itu bisa dirapikan Siva dan Riduat, TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Saya Nandita Eriska, wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda